hai 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 guys welcome to my channel Asri Noda Basri jadi ini kameranya kotor ya guys kita lihat dulu jadi hari ini kita bakal pergi ke pasar Pasar Tangerang ya ini sama adek Halo adek ada Asari juga ada Asari eh dia lagi males guys jangan lupa subscribe like dan komen nih kita udah parkir guys kita diajak sama adek-adean kita guys pergi ke Pasar Tangerang karena dia belum pernah ke sini nah kita bakal lewat sini guys lewat sini kita masuk oh my god ada pocong guys berapa jalan banget berapa pak 20 oh nanti makin guys kita udah nyampe di Pasar Tangerang jadi kita bakal masuk lihat-lihat guys ini dia guys suasananya disini guys jalan pas ini jam berapa sih setengah enam guys kita perginya guys jadi agak agak rame ya guys ya jam-jam segini apalagi kalau misalnya malam Sabtu malam Minggu nah ini kita mulai jajan-jajan nih guys kita berburu makanan misalnya nih guys masuk kita mau beli bola ubi Rp10.000 dapat enam bintir ada warna-warna ya nggak kurang Pak Rp10.000 nggak kurang Rp10.000 belinya nggak Rp10.000 aja karena takut nggak habis karena masih ada rongga ini ya guys ya masih ada rongga kita kalau enak aku balik lagi ini guys kita udah bayar Rp10.000 kalau diringgitkan berarti Rp3 ya ya pakai gula supaya lebih enak mantul di tempatmu apa guys kalau ditempatku namanya bola ubi guys ditempat kalian nggak kalau kita coba guys tapi nanti aja kita cari kanan lagi disana yuk oh my god ada ayam guys ayam guling guys jadi adek-adek kita mau beli sate gurita satenya dipanggang bukan digoreng aku udah dapet ubi kamu dapet apa deh belanja gurita guys nah jadi disini udah mulai padat nih guys seorang-orangnya cuma aku lagi mau cari makanan berat sama minuman guys kira-kira apa ya makanan enak disini ya guys ya mau makan berat ke guys atau mau makan ringan guys jadi kita lewat aja guys terus jalan-jalan dikircari ini saya bingung mau makan apa nih guys ada dimsung guys ini pokoknya rame guys kita hati-hati ya gas ya tasnya harus dibawa guys karena takut kalau kenapa nih ada uping-iping soalnya aku mau ke Malaysia nih makang ini guys kita lewat ya ada mochi-mochian juga guys nih kalau kalian mau cari mochi-mochi guys please mochi Thailand kita terus lagi kita cari-cari makanan yang menurut kita enak dimakang ya guys ya nih guys disini tuh memang banyak coba aja di Kalimantan ada begini guys enak enak sudah aku makan-makang terus gendut aku tinggal sini kayak makan nggak eh kek-kek-kek mereka tau nih oh my god nah ini baru bagus nih berapa bang eh jangan gerobak wah ini telur pulungnya guys ini ada daftar harganya guys jadi kita beli yang 10.000 eh eh yang bihun apa yang oriko ini ini wah guys ternyata di pasar tanggerang lama ini banyak betul penjual dan nggak cuma penjual yang banyak guys tapi pengunjungnya juga banyak dan yang menjual tuh banyak jadi makanan aneh-aneh tuh semuanya ada disini guys yang bentukannya kayak mana yang kalian cari semuanya ada disini dan disini kalian jangan khawatir karena banyak juga yang jual makanan berat dan juga makanan kecil ya mulai dari yang ini terkenal sampai yang UMKN jadi tenang aja kalian mau cari yang enggak pernah kalian makan kesini aja Oh my god disitu dijual es juga beli dua gratis satu jadi banyak promonya jadi kayak harga Rp5.000an disini mulai dari Rp5.000 sadar iya nggak usah nam kita muter nah kita mulai jalan nah guys nah ini khasanya nih khasanya nih karena kita sorean perginya biasanya disini ramenya malam guys karena kan pasar malam eh bukan pasar malam sih pasar tanggerang guys nah nah kita belok kanan ya guys di situ masih ada sih cuma kayaknya udah berkendara jadi kita belok ke kanan aja lewat sini guys nah lewat ini guys ya kita muter guys lihatin ini dapur orang salah sini keser ya guys disini ada tenda dua Cobra jadi kalau misalnya kalau mau makan ular atau apa bisa tadi sini nih ada ularnya kebang ah ada betulan ada betulan guys coba ya kita lihat dulu guys kalau tertarik ya kita bisa makan guys nih jual sate ular guys mana sih ularnya Bang mau lihatlah oh guys betulan guys kukira pote-pote tuh ularnya guys betulan ada guys nah ini ada nih sate ular biawa kalau kalian mau beli guys kesini guys aku mau beli serabi agak siap berapa seporsinya 20.000 serabi dari mana dari Bandung serabi dari Bandung kukira dari Kalimantan dong lainnya aku mau beli deh 20.000 ya yang bisa dicampur ngasih boleh deh sampai kita beli gas 20.000 Oke ini tadi kita bakal review setelah kita udah beli Bang berapa ini Bang Bang original 20 guys oke oke kamu original kah nyapsar memakan ini ngori jenang enggak kamu original enggak yang ada rasanya Bang mau satu iya bener-bener kan benar nih guys pisang apa ini ini pisang apa sih namanya aset pisang tandu pisang tandu tapi tanduknya hilang deh oke satu aja ya kita beli guys Oke siap ini abangnya yang punya ya Oh insyaallah nih guys kita langsung untropoksia kesia tulis dibungkus nih guys ada yang mau beli apa tahu genjerot guys jadi ini berapa Bang tahu genjerotnya 10.000 satu kap gini ini guys tuh diracik nih dari berapa nih Omnya jualan nih dari tahun berapa nih katanya enak guys jadi kalau misalnya kalian mau kalian bisa pergi nih dekatnya ini guys JJ printer tuh nih Omnya jualan nih sampai kapan Om sampai jam 12 malam jadi teman-teman kalau mau tahu genjerot yang paling enak kalian pergi ke sini tuh enak banget tuh lihat uh diracik Bos tuh ada bumbu spesialnya juga gas ini bumbu rahasia yang bikin enak guys wah sedap-sedap hmm pengen deh rasanya bah di siram gas beberapa ini sudah bikin enak nih wah ini tahunya tebel-tebel gas tuh mantap bah bah mentah suhu dibungkus aja dibungkus Bang kita bakal review guys berapa kita kasih nilai ini guys karena ini enak katanya di tiktok rekomendasi eh buat kalian yang mau bisa langsung ke sini guys bah mantap mantap dia suka banget sama tahu guys ini kita udah dapet makanan jajarannya jadi kita pergi singgah ke ST Indonesia untuk membeli minuman ya guys ya kita cobain apa ya pertama ini banyak banget jadi kalian aku nggak pakai ngomong ya nanti ya nanti aku kasih gini aja gini-gini ya karena nggak bisa nggak bisa gini aja udah siap kita lihat sebuah guys ini alarmnya nggak salah bukan yang ini tadi yang aku kasih gini aku kasih enak, karena aku rasa aku penjerat guys, kita coba lagi aku kasih aku kasih kita coba dimakan jadi kita coba bu ini katanya aneh banget guys jadi kita bakal bu 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 nah ini bakal kita coba terasa keras ya ini kayak batu teras bu bu enak guys sekarang kita udah selesai untuk kulinaran udah kita coba dan tips dari aku sih ya pribadi tadi ada pengalaman disini ini tidak semuanya warung-warung atau yang jualan itu punya kiris jadi kalau teman-teman mau kesini usahakan bawa cash juga karena tidak semuanya yang penjual-penjualnya itu ada ininya guys ada kirisnya mesin edisinya enggak ada guys jadi kalau kalian mau usahakan uang cash bagus banget disini ini pas di depan geraha amanda jadi disini tuh bisa lihat suasana kota tanggerang dari bawah gas jadi banyak cemilan disini cuma ini kurang banyak orang nih guys yuk kalian kesini guys ini rekomendasi banget dibuat kalian cuma ini enggak di endorse tapi kami lagi cepat banget aku ngomongnya lagi ngopi-ngopi guys kalian gas ini melihatnya suasana ya deh dari sini ya deh tempatnya bagus cuman orang pasti banyak belum tahu makanya kita promosikan guys tuh lihat guys tuh bagus loh disini padahal tuh kita pesen kopi sama red velvet tapi pemenangannya gila bagus banget guys tuh wuhh pokoknya pas di depannya geraha amanda tuh guys namanya guys em songgri coffee and resto nah buat kalian yang pengen suasana-suasana ala-ala anak-anak muda sambil menikmati pemandangan kayak kita kalian masuk kesini aja oke ya 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 ya